Let's take it to Indo now ya, kita ada 5 Romeo yang katanya kalo nyipin lagu tuh sekejap juga, like really quick. Ya oke, jadi mereka ada salah satu lagu nih, judulnya Bukan Modus. Right, 5 Romeo ini ngarang lagunya dalam waktu hanya 5 menit. Can you believe that 5 freaking minutes? Only 5 minutes, honestly ya, I'm starting to get confused with all these musicians yang ngaku-ngaku cuman segitu doang. Apa mereka taro timer ga ya, atau gimana ya? It could be low. Mereka taro timer gitu ya? No, not a timer, tapi kira-kira aja roughly. Oh ya ya, roughly. Cuman aku juga ga ini sih, ga ngeraguin. I mean it's the legendary Yofi that wrote the song. Right. And he is a legend. Aku bahkan kemarin kan sebet ketemu sama Om Bens Leo kan Boy. And then he said that Mas Yofi ini, dulu tuh dia rekaman cuman dikasih 15 shift. Buat satu albumnya dulu, Kahitna yang pertama. Oke. Dan dalam satu sesh, satu hari, dia bisa rekaman 2 shift, itu langsung 3 lagu jadi semuanya. Oke, satu setengah lagu per shift. Ya. Gokil banget ya. Gokil banget ya. Gokil banget ya. Jadi emang ga heran kalo misalkan bisa ciptain lagu dalam waktu 5 menit. Tapi you know what? Salah satu di antara seluruh band-band di Indonesia nih, katanya yang paling cepet, guess who? Project Pop? Ya. Project Pop tuh kalo ngarang tuh cepet banget dan lirik-liriknya tuh oke banget. Jadi yang aku tau nih ya, lagu boy band itu mereka ciptainnya tuh gila. Konsepnya langsung mereka onspotnya kayak, oke kita tulis tentang ini. And then they just wrote it down really quickly. 20 menit? 20 menit. Dan kalo kalian dengerin lagu boy band tuh liriknya banyak dan semuanya tuh kayak berarti. Sebenernya mereka cuman ngomongin, karena waktu itu boy band tuh lagi ngetrend banget. Dan mereka ini langsung ngebahas trend itu. Jadi buat kamu yang pengen denger langsung, we have it for you. Check it out.